Merugikan PT. Parama Global Inspira sebesar Rp145.724.19 terdakwa Didi Pel Diantoro dihukum dengan pidana penjara selama dua tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN, Batam. Senin, 17 Mei 2021, Ketua Majelis Hakim, Taufik Abdul Halim Nainggolan yang didampingi Hakim Anggota Egi Novita dan Duinur Ramanu dalam putusan fonis mengatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 374 Kupidana tentang penggelapan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Batam. Hukuman yang lebih ringan satu tahun dari tuntutan jaksa penuntut karya Soe Immanuel Gord, SH tersebut diterima oleh terdakwa yang hadir pada sidang online telekonferens yang digelar PN Batam. Dalam perkara tersebut terdakwa Didi melakukan penggelapan uang perusahaan mulai dari bulan November tahun 2019 hingga Januari tahun 2020. Padahal terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. Absolute Service bekerja sama dengan PT. Parama Global Inspira ditugaskan untuk melakukan penagihan pembayaran produk kosmetik kekostumer PT. Parama Global Inspira. Dari kesaksiannya terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan main judi. PEMBICARA 1 yang dilakukan beberapa kali menjantungkan pidana kepada pendana penjara selama 2 tahun membenuhi kebutuhan membenuhi kebutuhan dan membenuhi kebutuhan terdakwa dikaitan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.